Dari guru honor Forum Koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat Tabalong membawa beberapa perwakilan guru honor ke kantor DPRD pada Senin 22 Oktober Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait gaji guru honor yang masih dianggap minim Salah seorang guru honor di Tabalong, Lia Oktani Siaahan, menyampaikan dirinya sudah belasan tahun mengajar dan tidak masuk dalam kategori honor K2 Dia juga mengeluhkan gajinya yang masih minim Lia berharap guru seperti dirinya bisa mendapat gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi Yang diinginkan itu simpel aja, masalah istilahnya penghasilan Nah istilahnya dari guru, kami kan guru tenaga pendidik Masa sih penghasilannya di bawah upah guru minimum Kalaupun kami dianggap pekerja, seharusnya kan kami diupah Istilahnya berdasarkan upah minimum provinsi lah paling tidak ada UMP Hal senanda juga disampaikan Ketua Forum Koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat Tabalong, Erwansyah Ia berharap kesejahteraan guru honor dapat perhatian khusus Kita mengharapkan begini, artinya dari nilai yang mereka terima honorer itu Ya paling tidak ada peningkatan lah di dalam beberapa bulan ini Menikapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Tabalong Jurni menjelaskan Pihak eksekutif dan legislatif terus berupaya untuk mensejahterakan para guru honorer Yang ini dengan menganggarkan dana di APBD 2019 sebesar 6 miliar rupiah Kita sudah pembahasan dengan Dinas Pendidikan Yang mana mengenai salah tenaga honor guru itu Sudah ada kemajuan, artinya ada diusulkan sudah dana untuk penggajian guru honor itu Mulai 3, SD, dan SMP Insya Allah sudah memadai untuk penghasilan di 2019 Ya totalnya untuk sementara ini usulannya 6 miliar Itu yang mungkin kami perjuangkan nanti di rapat akhir nanti dengan tim di APBD Ia menambahkan saat ini pemerintah tengah berupaya mensejahterakan guru honor Tanpa menyampingkan pembangunan di sektor lain Baik itu untuk profesi lain maupun untuk pembangunan infrastruktur Agar pembangunan di Tabalong tetap merata Sherinova Arianti, TV Tabalong, melaporkan